Puji syukur ya selalu kita pancatkan hati atau suka kuat alam Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kuliah umum online Stupa 5 yang kemarin sudah offline Lihat-lihat satu gedung ketang panjang terpanjang ya di Indonesia Untuk kategori kampus Dan kita berada di urutan kedua kalau dibandingkan dengan bangunan yang lain Meskipun pembangunannya tidak setara ya Jakarta International Stadium Ya mudah-mudahan yang kemarin dan yang hari ini Menjadikan kita makin mudah pemahamannya untuk memperoleh ilmu Dan nanti kita bisa memanfaatkannya dengan baik Jadi Pak Alva, Bapak Ibu yang lain, Bapak Sudara Hari ini nanti kita perkuliahan Dari yang pertama, maaf ini suaranya banyak yang masuk ya Bisa di mute dulu untuk Minta tolong hostnya Hari ini nanti kita ada materi yang pertama Itu tentang analisis kontekstual Yang kedua tentang apa itu momental dan moment Untuk sebuah bangunan Karakter seperti apa, jadinya-jadinya apa Semoga nanti ini menjadi materi Untuk menambah tugas di bab dua Nanti sesudah acara ini Nanti kalau ada breakout Kita zoom Bisa sampai jam dua Jadi mohon gue Bapak Ibu yang lain Yang mau memanfaatkan Untuk masing-masing kelas Sebelumnya saya minta maaf Ini saya bersama dengan acara di Dinas Penanaman Modal di OTW Nanti waktu saya serahkan langsung saja Ke Pak Alva Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Sudara Nah, tentu ingin pangkutan Bapak Ibu Waktu sepenuhnya Monggo kateran Alva dan Untuk bisa melanjutkan Juga Bapak Ibu yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Monggo Pak Alva Panjir dan nyantumin Aku dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ini Jadi kuliah yang umum yang kedua Kedua apa ketiga Ketiga atau Eh, ketiga ya Dulu Torn Torn Nanti Nanti Yang terkait dengan Kontekstual Yang terkait dengan Kontekstual itu Dengan Mungkin yang Saya kaitkan dengan Kondisi lokal Lingkungan Dan Mungkin dari sisi Urban desainnya Dan sebagainya Terima kasih Ini apa Tumpuk-tumpuk Urusannya Yang penting Semua lancar Salah Share screen Sudah kelihatan Sudah Jelas Jelas Di Slideshow sakit Pak Sebenarnya Komputerku Agak lambat Maksudnya Apis komputer Laptopnya Lawas Kekebaan Suai banget Ini Nanti kalau Bu Udah ini Tentang Kemarin kan Pak Yon Tentang Lebar Terus Mental Dan Humanis Humanis Dan Humanis Ini Suara Saya cukup Jelas Cukup Jelas Jadi Ini Konteksual Desain Tapi ini Kaitannya Dengan Masalah Lingkungan Desain Dan sebetulnya Konteksual Yang maju Pada kondisi Lingkungan Sekitar Lingkungan Itu Luas Bisa Lingkungan Di Di Sekitar Ojek Kita Sendiri Jadi Di Kawasan Bindaan Kita Bindaan Jadi Ada Bermunan Kemudian Beberapa Bangunan Bergabung Jadi Satu Kemudian Dengan Lingkungannya Tapi Juga Bisa Dalam Skopnya Kota Bahkan Binar Itu Nanti Kalau Anda Mendesain Otomatis Mahasiswa Itu Khususnya Kalau Dalam Ini Khususnya Tentang Terminal 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 Yang Terintegrasi Dengan Beberapa Moda Angkutan Kalau Gatel Seperti Itu Itu Kan Untuk Apa Namanya Lingkungan Saya melihat Tobeknya Ada yang Di Jakarta Ada yang Di Solo Ada yang Kekelihatannya Menyebar Kemana-mana Ya Nah Itu Kebetulan Kalau Saya Ambil Budhani Ambil Di mana Di Perwokerto Pak Perwokerto Kita harus Survei Kesana Juga Pak Kalau Kemarin Minimal Ada Apa Literatur Survei Atau Brosing Brosing Tapi Sebetulnya Kayaknya Mahasiswa Pengen Kesana Juga Pak Kemarun Di Jakarta Kalau Salah Di mana Di Solo Saja Terminal 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 Nadi Sekarang Ter tahun Nadi Itu Juga Dimanfaatkan Untuk Yang lain-lain Kemarin Rencana Ada Juga Mau Pameran Creasso Artinya Mau Di Beteng Kemudian Diminta Ditunda Terus Dinalihkan Ke Ini Creasso Itu Kan Anak-anak SMA Yang Kreatif Memamerkan Karyanya Dan Sebagainya Itu Diminta Untuk Ditu Ditertawa Nadi Juga Ini Kalau Kita Melihat Suatu Kota 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 Itu Kota Itu Pusat Pusat Kawasan Kawasan Kemudian Yang Penting Itu Kalau Nanti Ada Koridor Koridor Itu Bisa Jalan Kemudian Juga Bisa Sungai Juga Jalan Terbagi Ada Kalau Di Kota Jalan Provinsi Jalan Kota Jalan Kelas Satu Kelas Dan Sebagainya Jadi Dalam Konteks Nanti Anda Buat Konteks Dengan Masalah Juga Dengan Transportasi Jadi Memang Harus Salah Satu Yang Dipelajari Mengenai Sistem Transportasi Yang Berlaku Di Kota Tersebut Jaringan Transportasinya Seperti Apa Ketersediaan Jaringan Jalannya Kemudian Posisi Letaknya Terminal Itu Ada Di Bagian Mana Apakah Sudah Ada Sistem Transportasi Kota Yang Bagus Terkait Satu Dengan Yang Lain Jadi Memang Kalau Dengan Terminal Ini Terminal Base Yang Dimana Nanti Juga Dikaitkan Dengan Stasiun Kereta Api Dimana Nanti Terintegrasi Satu Dengan Yang Lain Membentuk Suatu Sistem Nah Ini Memang Kajian Mengenai Sistem Transportasi Kota Kemudian Juga Kawas Tentang Kawasan Di Sekitarnya Menjadi Satu Yang Tukup Penting Bagi Komputer Komputer Tak Pijat Pijat Terang Slideshow Slideshow Ditutup Slideshow Ditutup Dulu Klik Kanan N Ya Dengan Pakai Ini Aja Tapi Yang Apa Kalau Pengen Memperbesar Itu Di bawah Itu Di Plus Biar Gambarnya Lebih Besar Yang Di mana Di bawah Itu Ada Kan 60% Terus Di sana 100% Itu Plus Di Di Perbesar Jadi Nanti Bagian Gambarnya Lebih Besar Tapi Ini Bisa Kelihatan Bisa 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 Komputer Ku Nanti Langsung Beli Ya Pak Ya Yang Satunya Bateranya Pas rusak Ini Lancap Terus Nah Ini Kita Kalau Kita Salah Satu Ambil Contohnya Yang Di Singapura Itu Ini Contoh Stasiun NRT Singapura Memang Menurut saya Sistem Transportasinya Cukup Bagus Terkonek Satu Dengan Yang Lain Kemudian Ini Salah Satu Contoh Aja Kemudian Kami Satu Jambu Enggak Sampai Ya 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 Ini Kita Pakai Transit Development Jadi Di Sini Memang Satu Penanganan Apa Namanya Satu Pendekatan Pengembangan Satu Kota Berbasis Tata Ruang Mixed Use Tetapi Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Dihubungkan Dengan Suatu Sistem Angkutan Masal Yang Istilahnya Entah Itu Pakai BIS Atau Pakai MRT Atau Yang Lain Dan Sebagainya Kemudian Sudah 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 Terkonek Satu Dengan Yang Lain Dengan Pedestrian Dengan Pedestrian Untuk Jalur Jalan Sepeda Dan Sebagainya Tapi Terkonek Satu Dengan Dengan Bagus Nah Inilah Yang Nanti Yang Perlu Anda Kembangkan Kembangkan Kemudian Disini Ada Istilahnya Itu Biasanya Kalau Kita Di Satu Kota Transportasinya Yang Sudah Maju Ini Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Standar Ini Saya Ambil Dari Time Saver Standar Itu Dari Rumah Kemudian Ke Istilahnya Ke Sub Pusat Transportasi Itu Paling Direkomendasikan Kurang Lebih 200 Meter Sehingga Orang Jalan Dari Rumah Jalan Ke Stasiun Kemudian Stasiun Yang Kecil Kemudian Menuju Stasiun Besar Menuju Ke Pusat Kota Itu Orang Satu Desain Desain Pedestrian Kalau Di Tempat Kita Memang Salah Satu Yang Cukup Memprihatinkan Belum Banyak Persidihannya Jalan Jalan Kaki Pedestrian Sering Kita Jumpai Di Jalan Jalan Itu Pedestriannya Tidak Ada Kemudian Juga Antara Jalan Kaki Antara Sepeda Dengan Kendaraan Bermotor Juga Masih Belum Ada Satu Zona Yang Terpisah Atau Masih Campur Dan Sebagainya Jadi Memang Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Kemacetan Selama Ini Memang Harus Dengan Memanfaatkan Mengoptimalisasi Pemanfaatan Transportasi Umum Melalui BIS Atau Kereta MRT Atau RRT Dan Sebagainya Selama Ini Kita Kalau Mau Meluju Ke Pusat Kota Ibaratnya Pakai Sepeda Motor Yuk Berbondong Semua Meluju Pusat Kota Jadi Memang Mancet Kemacetan Tidak Mungkin Dihindari Kalau Sistem Transportasi Umumnya Memang Belum Bagus Itu Sampai Kapanpun Memang Kita Kan Apa Ya Bisa Dikatakan Merupakan Pangsa Pasar Kendaraan Bermotor Yang Memang Tuku Besar Ya Ini Konteks Kemudian Ini Jadi Ini Misalnya Jalur Utama Kemudian Ini Ada Pusat Jadi Misalnya Kalau Ini Stasiun Stasiun Pusat Terminal Utama Kemudian Ini Masuk Lagi Ke Sub Bagian Kawasan Disini Juga Ada Pusat Pusat Transportasi Stasiun Yang Lebih Kecil Dan Sebagainya Sehingga Ini Semua Itu Memang Terkonek Dalam Sistem Yang Inilah Yang Menurut Saya Yang Perlu Anda Pikirkan Karena Kemarin Itu Kalau Tidak Salah Penjelasan Untuk Stupa 5 Ini Adalah Bagaimana Sistem Transportasi Satu Dengan Yang Lain Itu Bisa Terkonek Dengan Bagus Termasuk Khusususnya Bagaimana Ke Stasiun Terminal Ini Juga Bisa Dengan Mudah Terkonek Dengan Jalur Kereta Api Kemudian Juga Dengan Bandara Atau Dengan Yang Lain Jadi Memang Dalam Hal Ini Pembahasan Anda Nanti Fokusnya Masalah Transportasi Tukup Intens Ini Misalnya Disini Untuk Mixed Area Disini Untuk Pusatnya Kemudian Juga Ada Stasiun Ini MRT Kemudian Lebih Masuk Lagi Ke Sub-sub Kawasan Jika Ada Halter Halter Dan Sebagainya Jadi Nanti Kalau Bisa Anda Juga Pada Waktu Mendesain Terminal Yang Terintegrasi Ini Tidak Hanya Terbatas Pada Bangunan Anda Sendiri Tapi Juga Harus Anda Memikirkan Sekitar Kawasan Tersebut Dan Kalau Perlu Dibuat Adanya Satu Konsep Satu Konsep Yang Cukup Agak Menyeluruh Minimal Dalam Satu Kawasan Blok Kawasan Anda Itu Nanti Ada Jalur Jalur Yang Menghubungkan Antara Satu Dengan Yang Lain Terkonek Dengan Bagu Jadi Masuk Konsep Tapi Detailnya Masuk Ke Bangunan Anda Dan Sekitarnya Contoh Kalau Kita Ke Singapura Kita Lewat Denah Ini Kemudian Dan Sebagainya Sudah Terhubung Satu Dengan Yang Lain Jadi Kalau Kita Lihat Di Solo Ini Jalur BIS Masih Belum Menjangkau Semuanya Belum Menjangkau Semuanya Dulu Solo Ini Termasuk Kota Yang Didesain Cukup Modern Karena Memang Sebenarnya Kalau Tahun 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 70an Kami Masih Melihat Adanya Jalur-jalur Kereta Api Dulu Solo Dengan Bahwa Dekat UMS Itu Dulu Juga Ada Relnya Tapi Sekarang Ditimpun Jadi Di Selatan Kampus Ada Rel Sampai Karto Suro Kemudian Juga Kita Ke Sukarjo Ke Mbak Warnogiri Dari Solo Ke Soekarjo Warnogiri Kemudian Kembatu Retno Dan Sebagainya Dulu Memang Sebenarnya Sudah Ada Suatu Desain Berbasis Rel Tapi Sekarang Relnya Ditimpun Itu Memang Tidak Boleh Diambil Karena Itu Milih Belanda Pada Waktu Itu Sehingga Ditimpun Itu Nah Kemudian Yang kedua Setelah Kita Bicara Itu Kita Bicara Mengenai Urban Katalis Jadi Urban Katalis Adalah Memasukkan Fungsi Atau Kualitas Ruang Di Lokasi Lokasi Tentu Yang Dimana Ruang Ruang Atau Bangunan Itu Secara Signifikan Itu Bisa Mempertinggi Kualitas Ruang Baik Dari Sisi Sosial Dan Kegiatan Yang Sehingga Bisa Menghidupkan Kawasan Tersebut Yang Tadinya Yang Terjadi Di Tempat Kita Itu Selring Bangunan Bangunan Apalagi Bangunan Terminal Itu Bangunannya Itu Kurang Menarik Gak Ada Aktivitas Selain Yang Mendukung Yang Membuat Terminal Itu Menjadi Suatu Magnit Daya Tarik Khususus Disamping Aktivitas Lalu Lintas Tapi Juga Jadi Semarang Yang Baru Dilakukan Di Tertonaji Tertonaji Itu Ada Juga Ditambah Diatasnya Itu Untuk Working Space Kemudian Juga Untuk Kegiatan Kegiatan Lain Dengan Harapan Apa Itu Bisa Menarik Aktivitas Disitu Dan Terminal Jadi Hidup Cuma Permasalahnya Pada Waktu Anda Nanti Menggabungkan Antara Aktivitas Utama Sama Pendukung Ini PR nya Disitu Jawab Mana Anda Juga Harus Mempelajari Karakter Daripada Kendaraan Kendaraan Atau Bis Tentang Bahan Bakar Tentang Pencemaran Dan Sebagainya Tentang Bagaimana Mengenai Sirkulasi Tentang Pembuangan Asap Dan Sebagainya Memang Kedepan Ada Upaya Untuk Memakai Bis Apa Ya Elektrik Yang berbasis Listrik Tetapi Itu masih Jauh Tetapi Tetap Tetap Harus Dipikirkan Kombinasi Dari Keduanya Ini Coba Anda Analisis Yang ada Di Tertanasi Itu Kira-kira Sistem Pembuangan Gas Buang CO2 Itu Dari Kenalpot Itu Kira-kira Itu Lancar Atau Tidak Itu Menjadi PR Menurut Saya Nah Inilah Yang Sekarang Anda Dalam Tugas Ini Menggabungkan Antara Terminal Itu Sendiri Sebagai Pusat Distribusi Transportasi Kemudian Dengan Aktivitas Lain Dimana Aktivitas Lain Ini Juga Memerlukan Suatu Ruangan Dan Kebetulan Juga Kemarin Sudah Disebutkan Bahwa Terminal Tersebut Relatif Kalau Di Kota-kota Itu Cukup Besar Kemudian Memerlukan Adanya Bangunan-bangunan Bentang Lebar Nah Ini Kemudian Ini Salah Contoh Contoh Misalnya Ini Di Kalau Ini Di Braga Jadi Ada Satu Kegiatan Aktivitas Tentu Dimana Di Desain Sedemikian Rupa Orang Datang Kesitu Dan Ini Menjadi Daya Tarik Dan Sebagainya Menjadi Apa Akhirnya Menjadi Kawasan Tersebut Menjadi Hidup Dan Sebagainya Kalau Saya Lihat Kalau Di Kartosuro Itu Ada Terminal Tapi Juga Tidak Karena Memang Kurang Ada Satu Daya Tarik Sehingga Mangkrak Kemudian Banyak Beberapa Kegiatan Terminal Yang Lain Jadi Ini Baranya Yang Hitam Hitam Ini Satu Kawasan Yang Kemudian Yang Merah Merah Ini Sebagai Generator Pengembang Atau Pengerak Kawasannya Jadi Ini Sebenarnya PR Anda Nanti Di Bagaimana Menggabungkan Antara Bangunan Inti Dengan Bangunan Tambahan Sehingga Terminal Apa Yang Terintegrasi Itu Menjadi Jatuh Hidup Dan Menjadi Daya Tarik Tersendiri Dan Itu Bisa Bahkan Mungkin Bisa Dikembangkan Juga Sebagai Satu Destinasi Wisata Nah Ini Salah Satu Contoh Aja Dimana Kawasan Tersebut Di Titik-titik Tertentu Ada Satu Generator Pengerak Pengembangan Kawasan Sehingga Menjadi Titik-titik Road Yang Menjadi Daya Tarik Dan Akhirnya Kawasan Tersebut Menjadi Hidup Nah Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Salah Satu Masalah Transportasi Jalan Kaki Jalan Kaki Ini Perlu Diwadai Juga Pedestrian Pedestrian Itu Memang Juga Sebenarnya Ada Aturan Ada Cara Tapi Itu Memang Kita Tidak Fokus Ke Situ Tapi Minimal Anda Juga Ikut Memikirkan Atau Mendisain Pedestrian Yang Ada Di Sekitarnya Syukur Syukur Juga Pedestrian Terhubung Satu Kawasan Dengan Kawasan Yang Lain Sehingga Disinilah Orang Berharap Bahwa Dari Rumah Bisa Ke Sub Pusat Terminal Atau Kemudian Terminal Juga Bisa Jalan Kaki Kemudian Inilah Yang Menurut Saya Yang Sekarang Belum Dikembangkan Masalah Pedestrian Termasuk Yang Cukup Krusial Nah Ini Kebetulan Kalau Ini Halte Ini Juga Merupakan Sub Pusat Transit Kemudian Ini Pedestrian Kemudian Ini Ada Blok Untuk Jalan Kaki Yang Untuk Defable Kebetulan Saya Kemarin Baru Diskusi Dengan Pak Ika Salah Satu Desen Arsitektur Di UGM Jadi Ingat Tahun Lapanpuluan Lapanpuluan Dua Lapanpuluh Tiga Belilah Yang Salah Satu Yang Pertama Kali Yang Menerapkan Getting Block Ini Pada Waktu Itu Ada Satu Renovasi Satu Renovasi Apa Namanya Revitalisasi Kawasan Marioboro Kemudian Tertuarnya Itu Jadi Ada Getting Block Untuk Kaum Difuggle Dan Itu Kalau Tidak Salah Baru Yang Pertama Kali Dan Sekarang Memang Dimana-Mana Sudah Muncul Adanya Getting Block Tapi Cuma Kadang-kadang Dalam Pelaksanaannya Kurang Memperhatikan Lingkungan Sekitarnya Kadang-kadang Ada Yang Kena Pohon Ada Yang Kena Bangunan Jadi Seolah-olah Memang Itu Hanya Menjadi Syarat Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Tidak Fungsional Itulah Yang Harus Diperhatikan Nah Ini Kebetulan Ini Juga Satu Bukti Bahwa Pada Waktu Kita Jalan-Jalan Di Negara Tetangga Juga Bloknya Juga Belum Ada Tapi Ini Kebetulan Ini Di Daerah Jostone Di Pinang Tapi Di sana Memang Sistem Distribusi Apa Namanya Untuk Jalan Kaki Dengan Pedistriahnya Itu Cukup Bagus Sehingga Orang Jalan-Jalan Itu Juga Nyaman Nah Ini 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 Satu Contoh Beberapa Pedistrian Di Tokio Jadi Saya Hanya Pengen Menekankan Bahwa Anda Juga Harus Memikirkan Desain Pedistrian Pedistrian Atau Trottoir Yang Ada Di Sekitar Bangunan Anda Tersebut Kemudian Parkir 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 Area Jadi Parkir Ini Kita Hentai Parkir Untuk Busnya Itu Sendiri Parkir Untuk Pemunjung Dan sebagainya Ini Dan Parkir Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Krusial Karena Kalau Biasanya Kami Kami Mendiskusikan Atau Istilahnya Bisa Dikatakan Untuk Apa Namanya Mengecek Mengenai Kelengkapan Satu Gambar Gambar Yang Satu Projek Yang Akan Dibangun Permasalahan Yang Paling Krusial Dan Selalu Muncul Adalah Masalah Parkir Karena Karena Memang Masalah Parkir Ini Satu Terkait Dengan Masalah Ketersediaan Ruang Ketersediaan Ruang Baik Untuk Parkir Kalau Parkir Pengunjung Parkir Untuk Operasional Di Jalan Sendiri Dan Memang Ada Juga Di Beberapa Kota Itu Yang Tidak Menyediakan Lahan Parkir Dengan Tatatan Memang Orang Diharapkan Datang Ke situ Dengan Jalan Kaki Atau Dengan Kendaraan Umum Tapi Kalau Di Tempat Kita Dengan Sistem Transportasi Umum Yang Masih Belum Habus Ini Mau Tidak Mau Masalah Parkir Area Parkir Ini Menjadi Yang Cukup Kruksial Untuk Diperhitungkan Untuk Model Parkir Ada Yang Model Ini Anda Lihat Di New Fert Itu Sudah Ada Standar Standar Kebutuhan Parkir Berapa Kemudian Juga Model Parkir Ada Yang Lurus Ada Yang Ada Yang On The Street Kemudian Juga Ada Yang Miring Dan Sebagainya Kalau Di Terminal Perlu Diketahui Di Samping Parkir Untuk Pengunjung Pengunjung Anda Juga Harus Memperhatikan Untuk Parkir Sepeda Motor Parkir Mobil Tidak Menurut Kemungkinan Juga Ada Truck Karena Terminal Itu Pusat Transportasi Dimana Tidak Menurut Kemungkinan Karena Itu Fasilitas Semuk Maka Jenis Kendaraan Yang Datang Ke Situ Juga Akan Sangat Variatif Parkir Kemudian Parkir Itu Ada Endor Ada Outdoor Kemudian Kalau Yang Outdoor Itu Biasanya Di bawah Pohon Tapi Anda Harus Tahu Bahwa Kami Juga Pernah Konsultasi Kepada Para Ahli Tanaman Pilihlah Tanaman-tanaman Yang Tidak Menghasilkan Getah Ada Itu Ada Jenis-jenisnya Jadi Pilihlah Pohon Peneduh Untuk Kendaraan Kendaraan Yang Tidak Menghasilkan Getah Kalau Menghasilkan Getah Nanti Mobil Parkir Yang Di bawahnya Juga Akan Kotor Kotor Apalagi Kalau Getah-getah Itu Merusak Jadi Termasuk Dipikirkan Jadi Kalau Ada Endor Ada Outdoor Ini Contoh Ada Yang On the Street Sebagai Jadi Ini Salah Contoh Ajar Ternyata Memang Parkir Itu Menjadi Satu Hal Yang Sangat Krusial Untuk Diperhatikan Sebenarnya Pada Waktu Di Sebelah Timur Di Sebelah Timur Reaktir Tonadi Itu Dulu Sebelum Dibangun Rencana Akan Dibangun Pusat Bisnis Pusat Bisnis Yang Berbasis Digital Dimana Sistem Parkir Pusat Parkir Pusat Digital Pusat Masih Inget Sekali Jadi Dalam Hal Ini Anda Boleh Juga Dalam Untuk Pengembangan Bangunan Ini Juga Dikaitkan Atau Menggunakan Fasilitas Fasilitas Yang Berbasis Digital Kemudian Juga Ada Parkir Susun Ini Memang Biasanya Ada di Kota-kota Yang tingkat Kebat Sangat Tinggi Untuk Menghemat Area Lahan Kemudian Pakai Parkir Yang Bertingkat Setelah Pusatnya Tadi Pusat Transportasinya Baik Yang Yang Terpusat Kemudian Yang Sub Kemudian Ada Protoar Ada Kemudian Tempat Parkir Kemudian Sekarang Plasa 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 Itu Suatu Area Terbuka Dalam Suatu Kawasan Tertentu Area Terbuka Di situ Dipakai Untuk Aktivitas Masyarakatnya Jadi Di sini Nah Ini penting Apalagi Untuk Bangunan 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 Umum Seperti itu Yang Di situ Nanti Akan Berkumpul Banyak Orang Sebelum Masuk Ke Suatu Bangunan Tersebut Istilah Ada Suatu Zona Penerima Zona Penerima Itu Biasanya Atau Kita Sebut Plasa Di situ Yang Sering Kita Pakai Di Plasa Di Plasa Itu Orang Bisa Berkumpul Duduk Berdiskusi Atau Juga Untuk Kegiatan Yang Lain Jadi Itu Ibaratnya Sebagai Salah Satu Kalau Nanti Kaitannya Dengan Masalah Terminal Itu Sebagai Suatu Ruang Transisi Ruang Transisi Dari Yang Umum Dalam Arti Yang Dari Luar Untuk Masuk Tersebut Plasa Plasa Itu Juga Macem Macem Ada Endor Ada Endor Ada Apa Namanya Kalau Ini Ini Di Beberapa Kota Ya Di Plasa Ini Di Biasanya Ada Dikasih Ada Untuk Identitas Batu Kawasan Misalnya Nanti Anda Di Terminal Tersebut Ada Identitas Lokasi Yang Anda Mengingin Membuat Satu Identitas Karena Bagaimanapun Juga Terminal Itu Tempat Orang Datang Tempat Orang Pergi Sehingga Kalau Di Situ Dikasih Satu Misalnya Kalau Disini Ada Satu Skelapser Yang Merupakan Satu Identitas Kawasan Itu Juga Akan Mengingat Orang Oh Yang Seperti Itu Ada Disana Disana Jadi Ini Tergantung Kalau Ada Tempat Duduk Kemudian Ada Mungkin Skelapser Yang Sifatnya Itu Merupakan Suatu Elemen-elemen Untuk Menghidupkan Plaza Tersebut Kemudian Setelah Plaza Itu Ibaratnya Ruang Yang Sangat Yang Luar Ruang Penerima Ruang Penerima Yang Agak Mendekati Bangunan Itu Biasanya Ada Atrium Atrium Itu Dibagi Dua Ada Urban Atrium Dan Endor Atrium Atrium Itu Suatu Ruang Terbuka Tapi Beratap Ruang Terbuka Tapi Beratap Jadi Misalnya Ini Daerah Luar Kemudian Ini Bangunannya Ini Sebagainya Sebagai Ruang Transisi Dari Luar Untuk Masuk Ke Dalam Masuk Ke Dalam Halo Saya Masih Bisa Didengar Halo Terbuka 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 Ada Atap Ada Atap Kemudian Dari Itulah Ruang Transisi Dari Pedestrian Kemudian Masuk Ke Jalan Diterima Di Plaza Kemudian Masuk Lagi Ke Atrium Outdoor Atrium Kemudian Setelah Itu Baru Masuk Ke Ada Juga Indoor Atrium Atrium Ruang Terbuka Tapi Atap Ini Salah Satu Contoh Outdoor Atrium Jadi Ini Misalnya Bangunan Utamanya Di Sini Kemudian Disini Ada Ruang Terbuka Sebagai Ruang Transisi Tapi Beratap Ruang Transisi Indoor Atrium Kemudian Sering Untuk Di Indoor Itu Ada Juga Pohon Pohon Kemudian Di Atas Itu Ada Skylight Dan Sebagainya Dengan Tentang Memang Mempertimbangkan Bagaimana Pohon Pohon Yang Ada Di Dalam Itu Bisa Hidup Jadi Seolah Itu Memasukkan Kondisi Alam Yang Di Luar Masuk Kedalam Jadi Ibaratnya Kalau Orang Itu Ibaratnya Kalau Ada Satu Peralihan Apa Namanya Peralih Ke ruang Satu Dengan Yang Lain Itu Tidak Langsung Kontras Jadi Seolah Masukkan Jadi Ini Sebenarnya Nanti Apa Perlu Anda Pikirkan Juga Apakah Nanti Di Terminal Itu Perlu Anda Desain Seperti Ini Sebagainya Jadi Ada Ruang Ruang Transisi Ruang Ruang Transisi Di Endoratrium Jadi Di situ Juga Biasanya Untuk Aktivitas Macem-macem Bisa Untuk Pameran Bisa Untuk Apa Apakah Mungkin Nanti Di Terminal Itu Kalau Nanti Fungsinya Sudah Berkembang Tidak Hanya Untuk Apa Namanya Sirkulasi Penumpang Tapi Juga Ada Aktivitas Yang Lain Apakah Nanti Juga Bisa Untuk Pameran Untuk Pameran Temporer Untuk Ya Untuk Kegiatan Apa Yang Sebagainya Tetapi Kegiatan Tersebut Ada Di Suatu Ruangan Yang Cukup Luas Tapi Terlindungi Dan Itu Tetap Menjadi Suatu Pabrik Area Jadi Disini Ada Endor Atrium Kemudian Ini Masih Endor Atrium Contoh 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 Ini Salah Contoh Jadi Ini Masuk Kemudian Plaza Kemudian Order Atrium Kemudian Masuk Ke Endor Atrium Baru Disini Bangunannya Kalau ini Terminal Bangunan Terminal Sekarang Yang Perlu Yang Perlu Mengenai Urban Green Infrastructure Infrastruktur Hijau Itu Merupakan Satu Kerangka Ekologis Untuk Keberlanjutan Lingkungan Jadi Biasanya Kalau Anda Mau Mendulikan Bangunan Itu Mesti Ada KDB Berapa Kemudian Untuk Area Hijaunya Berapa Persempel Itu Sudah Ada Aturannya Dan Disesuaikan Dengan Perda Yang Berlaku Jadi Untuk Keberlanjutan Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Sebagainya Jadi RTH Sudah Ada Aturannya Untuk Masing-masing Daerah Nah Ini Jalan Kemudian Bagaimana Kalau Anda Bandingkan Kalau Tidak Ada Pohon Kemudian Tidak Pohon Dan Ini Memang Infrastrukturnya Juga Perlu Dipikirkan Dipikirkan Jadi Memang Bagaimana Anda Ada Misalnya Riol Kota Bagaimana Ada Satu Ini Apakah Nanti Anda Sampai Sejauh Itu Kemudian Daerah-daerah Resapan Air Memang Di Beberapa Negara Maju Sudah Ada Mengenai Untuk Sistem Drainasi Sistem Cara Otomatis Diatur Nanti Pada Waktu-waktu Tentu Misalnya Untuk Nyirami Tanaman Itu Sudah Mereka Konsep Dengan Waktu Tertentu Otomatis Air Akan Mengucur Kemudian Berhenti Sendiri Kalau Di Tempat Kita Masih Manual Masih Mengandalkan Para Petugas Pemelihara Tanaman Tanaman Kota Itu Kalau Nanti Lupa Misalnya Sampai Minggu Seminggu Tidak Tidak Disirami Otomatis Risiko Cata Mati Kemudian Pada Waktu Untuk Penanaman Pohon Itu Juga Harus Dipikirkan Mengenai Jenis Akar Jenis Akar Ini Sangat Penting Karena Ada Akar Tunjang Sama Akar Yang Memang Dia Itu Istilahnya Ada Satu Tumbuhan Yang Akarnya Menyebar Dan Itu Bisa Dikatakan Sangat Berisiko Untuk Merusak Fasilitas Yang Lain Jalan Bergelombang Kemudian Apa Namanya Pedestrian Dengan Pepeng Bloknya Juga Pecah Pecah Jadi Yang Cukup Penting Disamping Untuk Urban Masalah Tanaman Di Pohon Jenis Pohon Dipastikan Pohon-pohon Yang Tidak Berbahaya Karena Memang Kalau Anda Lihat Dari Jenis Pohon Yang Ada Itu Kadang-kadang Masih Ada Pohon-pohon Yang Sebenarnya Sudah Dilarang Itu Masih Tertanam Jadi Salah Satu Yang Saya Ketahui Itu Pohon Apa Yang Ada Serbuk Kuning Kalau Bunganya Ada Kuning Kemudian Kalau Jatuh Di Bawah Kuning Semua Itu Pohon Karena Menurut Informasi Yang Saya Terima Cukup Berbahaya Di Pernafasan Kemudian Juga Parkir Eko Parkir Apa Namanya Akar Akar Ini Pilihlah Pohon-pohon Yang Akarnya Tidak Merutah Jadi Pohon-pohon Yang Untuk Reboisasi Kemudian Dengan Pohon-pohon Yang Ditanam Di Kota Itu Juga Beda Jenisnya Syukur-syukur Anda Nanti Juga Pohon-pohon Itu Kami Juga Pernah Berduksi Dengan Para Pohon Itu Ada Jenis-jenis Bunganya Jadi Mereka Juga Sudah Tahu Bulan Sekian Yang Pohon Ini Berbunga Ini Yang Berbunga Ini Berbunga Ini Dan Sebagainya Pohon-pohon Yang Mendatangkan Apa Namanya Yang Bisa Menarik Mendatangkan Burung Pohon-pohon Bunga-bunga Yang Mendatangkan Serangga Kupu-kupu Itu Ada Jenisnya Dan Itu Memang Kita Harus Banyak Berdikusi Dengan Para Ahli Tanaman Jadi Tidak Sembarang Menanam Pohon Aja Asal Pokoknya Rindang Tetapi Tidak Dipikirkan Efek-efek Yang Lain Nah Ini Juga Nanti Ada Pada Waktu Bikini Terkait Dengan Perda Yang Berlaku Di Situ Kemudian Sejauh Mana Penghijauan Ini Juga Anda Terapkan Saya Pikir Ini Akan Sangat Menjadi Daya Tarik Tersendiri Karena Memang Ada Satu Konsep Pengembangan Satu Bangunan Dengan Sekitarnya Dengan Konsep Taman Hutan Atau Konsep Yang Lain Kemudian Bisa Juga Tentang Green Jadi Untuk Tanaman Tanaman Yang Merambat Yang Tadi Independen Kemudian Ini Yang Bisa Dikatakan Yang Merambat Yang Satu Satu Ini Kemudian Merambatkan Di Dinding Ini Juga Biasanya Untuk Tempat Yang Tertentu Yang Memang Tersedia Lahan Sebagainya Sehingga Tetap Agar Unsur Green Itu Masih Muncul Maka Pakai Tanaman Merambat Yang Ada Dinding Jadi Sehingga Unsur Unsur Green Itu Masih Muncul Ini Bisa Juga Anda Terapkan Di Bangunan Di Terminal Yang Dimana Disitu Memang Diputuhkan Apalagi Nanti Dipilih Tanaman Yang Paling Efektif Untuk Menyerap CO2 Menyerap Apa Namanya Pencemaran Udara Itu Ada Juga Itu Ternyata Dan Kami Sudah Membuktikan Bahwa Kalau Ada Bangunan Yang Ada Tanam Dan Yang Tidak Apalagi Tanam Yang Efektif Menyerap CO2 Terasa Segar Rasanya Kemudian Retaining Wall Ini Sebenarnya Macam Untuk Salaman Ini Kemudian Bisa Juga Pengisian Itu Di Atap Eco Roof Jadi Ini Memang Ada Juga Sistemnya Teknologinya Nanti Bisa Anda Pelajari Sendiri Untuk Mengolah Ini Salah Contoh Tanaman Tanaman Di Atas Bangunan Apakah Mungkin Nanti Karena Di Bangunan Terminal Anda Itu CO2 Pencemaran Daripada Gas Buang Pembakaran Daripada Solar Bensin Atau yang Lain Cukup Tinggi Menurut Saya Masalah Penghijauan Ini Cukup Signifikan Dan Cukup Penting Tetap Harus Anda Perhatikan Kemudian Juga Untuk Menunggu Yang Green Yang Lain Supaya Parkir Parkir Itu Kalau Bisa Pakai Yang Koros Yang Bisa Tetap Meskipun Itu Ada Perkerasan Tetapi Air Tetap Bisa Mersap Berdalam Ini Termasuk Yang Itu Kalau Di Perhitungan Kalau Ada Di IMP Itu Termasuk Di Hitung Kira-kira Sejauh mana Air Bisa Mersap Ketanah Dan Sebagainya Itu Sangat Berpengaruh Kepada Perhitungan Mengenai Luah Nijau Kemudian Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Bagaimana Anda Juga Bisa Menempatkan Elemen-elemen Air Yang Ada Di Sekitar Bangunan Urban Waterways Ini Macam-macam Apakah Mungkin Anda Bikin Kolam Kolam Buatan Atau mungkin Yang lain Tetapi Memang Untuk Posisi Penempatannya Dan sebagainya Harus Disesuaikan Dengan Desain Anda Dan Sejauh mana Kira-kira Tanaman-tanaman Yang bisa Muncul Di Area Air Tersebut Karena Tanaman-tanaman Tersebut Juga Nanti Nanti Akan Ikut Meredam Panas Menurut Saya Ini Juga Kalau Anda Bisa Mendesain Sejauh Ini Maka Di area Terminal Yang Sebenarnya Sangat Identik Dengan Satu Yang Panas Itu Bisa Menjadi Sejuk Ini Apakah Perlu Nanti Anda Juga Juga Bikin Seperti Ini Kalau Ini Di Telaga Kita Yang Ini Menurut Saya Dengan Adanya Efek Air Itu Duduk Duduk Dan sebagainya Kawasan Ini Saya Kurang Berapa Menit Lagi Ya Bu Jangan Rampungkan Saja Pak Dulu Oke Jadi Tadi Unsur Penghijauan Unsur Air Memasukkan Unsur Air Dan Kemudian Ini Juga Tidak Alah Penting Grafik Community Grafik Communication Jadi Kadang-kadang Ini Memang Sekarang Baru Trendnya Bikin Tulisan Besar Di Depannya Itu Tapi Sebenarnya Banyak Desain Desain Atau Yang Bisa Dikatakan Untuk Meng-create Untuk Bentuk Bentuk Yang Lain Tapi Ini Menurut Saya Akan Penting Juga Karena Akan Memperindah Kebangunan Kalau Anda Sampai Desain Kearah Ini Saya Pikir Juga Lebih Bagus Jadi Ini Macem-macem Ada Untuk Apa Namanya Untuk Sebagai Penang Anda Sebagai Sebagai Kemudian Kemudian Juga Ini Papan-papan Penunjuk Ini Sekarang Memang Kadang-kadang Sudah Berbasis Dengan Gadget Ini Dengan Berbasis Digital Tapi Bagaimanapun Juga Disitu Perlu Adanya Sesuatu Yang Berbentuk Visual Salah Fisik Dimana Nanti Orang Bisa Misalnya Pas Satu Saat Bawa HP Atau Mungkin Bagi Orang Orang Yang Sudah Man Lula Generasi Ini Dan Juga Bahkan Sebenarnya Sampai Kepada Penataan Papanama Kalau Disitu Ada Toko Ada Apa Dan Sejauh Mana Sebaiknya Papanama Itu Apakah Dengan Maksimal Ukuran Berapa Sejauh Mana Harus Menjorok Ke Trotoar Atau Apa Dan Sebagainya Jadi Penempatannya Sejauh Mana Dan Sebagainya Jadi Ini Sebenarnya Kalau Di dalam Konteks Rienya Memang Ada Aturan Aturan Tertentu Apalagi Untuk Suatu Daerah Daerah Kawasan Kawasan Wisata Kawasan Wisata Yang Disitu Memang Menjadi Satu Desinasi Wisata Utama Untuk Kunjungan Itu Ini Menjadi Penting Untuk Ditata Dan Memang Itu Bukan Satu Yang Mudah Jadi Ini Satu Prokses Yang Menurut Saya Cukup Panjang Kemudian Sebaiknya Kalau Misalnya Ada Ini Penempatannya Di mana Di tempat Strategis Di mana Orang Datang Masuk Bisa Melihat Ada Pengumuman Oh Saya Di sini Kemudian Harus Kemana Kemana Dan Sebagainya Dan Penempatannya Pun Sejauh Mana Kalau Kita Naik Kendaraan Itu Sebaiknya Tingginya Berapa Kalau Untuk Jalan Kaki Beda Beda Kadang-kadang Kalau Kita Lihat Iklan Iklan Di jalan Balio Dan Sebagainya Itu Seharusnya Juga Diukur Kalau Naik Mobil Melihatnya Di mana Kalau Jalan Kaki Seperti Apa Itu Sudah Ada Standar Ukuran-ukurannya Ketinggiannya Besarnya Dan Sebagainya Itu Bisa Anda Lihat Di Standar Standar Kemudian Terus Akustik Akustik Ini Juga Akustik Lingkungan Menyangkut Kenyamanan Juga Tapi Sejauh Mana Ini Nanti Bisa Anda Masukkan Ke Desain Kalau Yang Alifisika Bangunan Kan Tahu Betul Suara-suara Yang Mengganggu Sejauh Mana Ada Barier Yang Bisa Meredam Dan Sebagainya Jadi Akustik Ini Kalau Anda Juga Bisa Sampai Memperhatikan Kearah Itu Jadi Misalnya Untuk Area-area Bising Bagaimana Cara Meredam Dan Sebagainya Itu Juga Ini Menjadi Suatu Yang Cukup Penting Misalnya Ada Barier-barier Barier-barier Itu Bisa Berupa Fix Bangunan Atau Juga Bisa Berupa Tumbuhan Pohon Dan Sebagainya Nah Kemudian Juga Kualitas Kadar Udara Udara Disitu Tentang Pencemaran Bagaimana Nanti Ini Menurut saya Cukup Penting Juga Karena Bagaimanapun Juga Disitu Kan Di terminal Itu Banyak Gas Buang Gas Kedaraan Itu Sejauh Mana Supaya Tidak Mengganggu Kadang-kadang Memang Pakai Saluran Ada Ada Yang Disalurkan Kemudian Dibuang Keluar Tetapi Bagaimanapun Juga Tidak Bisa Lepas Dengan Apa Yang Di Sesekitarnya Sehingga Ini Juga Perlu Anda Pikirkan Dimana Supaya Untuk Misalnya Ruang Tunggu Ruang Dimana Yang Disitu Memang Butuh Satu Hal Yang Apa Namanya Kondisi Kondisi Tertentu Kemudian Anda Harus Menempatkan Kira-kira Bariernya Dimana Untuk Menyerap Polutan Itu Dimana Ini Juga Menyangkut Masalah Desain Sehingga Kualitas Udara Di Sekitar Terminal Juga Perlu Anda Perhatikan Pakai Tumbuh-tumbuhan Ada yang Pakai Bangunan Bentuk Awas Dan sebagainya Kemudian Yang ini Yang Kadang-kadang Jarang Untuk Dilakukan Mengenai Lighting Kadang-kadang Bangunan Yang kita Bikin Bagus Sekali Kalau Siang Hari Bagus Tapi Kalau Maram Hari Menjadi Satu Sosok Yang Hitam Tanpa Karena Tidak Ada Penerangan Sehingga Kadang-kadang Itu Enggak Bisa Denikmati Keindahannya Maka Perlu Juga Kalau Bisa Sampai Anda Ke arah Ini Lighting Outdoor Lighting Itu Baga Akan Menghidupkan Bangunan Anda Jika Di Malam Hari Kalau Anda Bisa Sampai Membuat Simulasi Seperti Ini Menurut saya Cukup Menarik Tentang Lighting Karena Ini Meskipun Kelihatannya Kadang-kadang Gak Kepikirkan Tapi Ini Penting Karena Sosok Bangunan Itu Ibaratnya Tanda Petit Hidup Tidak Hanya Siang Hari Tapi Malam Hari Haripun Harus Bisa Dinikmati Untuk Lighting Ini Memang Ada Standar-standarnya Lampu Untuk Taman Lampu Untuk Jalan Ketinggianya Berapa Lumenya Berapa Dan Sebagainya Ini Nanti Kemudian Bahkan Pohon-pohon Loon Juga Bisa Menjadi Suatu Yang Menarik Kalau Pohon Itu Malam Hari Agak Menakutkan Misalnya Kalau Tidak Sinari Menakutkan Tapi Kalau Kena Sinar Dengan Dengan Cahaya Tertentu Dengan Aturan Tertentu Menjadi Suatu Bisa Menjadi Suatu Daya Tarik Tersendiri Dan Itu Mungkin Bisa Menjadi Satu Sculpture Atau Apa Dan Nah Ini Mengenai Lampu-lampu Jalan Kemudian Juga Jenis-jenis Lampu Kemudian Dengan Terkait Dengan Bioklimatik Desain Nah Ini Bioklimatik Desain Ini Menyangkut Iklim Mikro Di situ Ini Macem-macem Ini Menyangkut Ada Ground Cover Ada Lamp Ada Bentuknya Ada Dalam Pasif Hitting Setting Ini Menyangkut Masalah Banyak Sekali Vegetasi Kemudian Masalah Haliran Angin Dan Sebagainya Nah Ini Ini Juga Perlu Anda Perhatikan Perlu Anda Perhatikan Juga Mengenai Selubung Selubung Panas Dan Sebagainya Ini Kemudian Menyangkut Arah Hadap Bangunan Menyangkut Bangunan Yang Satu Dengan Yang Lain Dimana Antara Satu Dengan Yang Lain Misalnya Terkait Dengan Masalah Sinar Apakah Yang Satu Kalau Ada Satu Bangunan Tinggi Kemudian Di Sekitaran Jadi Gelap Ini Ini Termasuk Yang Perlu Anda Pikirkan Juga Jadi Mengenai Arah Datanya Ini Menyangkut Masalah Kenyamanan Kenyamanan Yang Terkait Dengan Micro Climate Ternyata Tanaman Tanaman Ini Juga Menjadi Jadi Apa Yang Utama Juga Untuk Menentukan Glim Mikronya Yang Ada Di Sekitar Bangunan Mengenai Penghawaan Cross Ventilation Mengenai Apa Sebagainya Pada Sunscreen Ada Apa Ini Apakah Nanti Sejauh Mana Anda Bisa Menerapkan Ini Mungkin Itu Bu Dhani Kemudian Ini Satu Lagi Olah Setelah Itu Tadi Dipikirkan Mulai Dari Sampai Bangunan Itu Sendiri Sampai Pedestri Sampai Kelasanya Sampai Atrium Kemudian Sampai Ke Grafiknya Sampai Ke Termasuk Masalah Olah Green Tumbuh-tumbuhan Di Sekitarnya Termasuk Air Termasuk Microklimat Dan Sebagainya Termasuk Ini Baru Setelah Itu Anda Akan Mengolah Mengenai Yang Terkait Dengan Sight Mana Yang Harus Dikembangkan Mana Yang Tidak Dan Sebagainya Mungkin Ini Nanti Kalau Diteruskan Panjang Lagi Tapi Saya Pikir Ini Cukup Untuk Om Mancing Nanti Om Mancing Diskusi Dan Sebagainya Keterbatasan Waktu Mungkin Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Matun Pak Alva Ini Sebenarnya Ada Bu Indra Bu Indra Baru Rapat Bu Indra Terus Ini Biar Tidak Lupa Jadi Kalau Ada Teman-teman Semuanya Yang Ingin Bertanya Atau Ingin Mendiskusikan Sesuatu Kepada Pak Alva Saya Persilahkan Atau Bisa Juga Chat Chat Satu Apa Di Akhir Ini Akan Dijawab Dijawab Oleh Pak Alva Atau Sekarang Mungkin Ada Yang Penasaran Gitu Nggak Nih Tolong Di Siapa Yang Mau Pertanya Tapi Ternyata Keliatannya Sangat Luas Melalui Banyak Hal Itu Kalau Nggak Ada Mungkin Saya Presentasi Dulu Nanti Di Akhir Mungkin Bisa Ini Diabu Ternyata Ternyata Sudah Terlihat Nye Ampun Bu Ini Saya salah Sepertinya Kuliah Umum Ketiga Nye Tapi Kemarin Ingatnya Kedua Saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillah Ruhman Ruhim Waalaikumsalam Yang Kedua Atau Kesempatan Yang Kedua Ini Saya Akan Membahas Tentang Monumental Humanis Desain Mungkin Agak Sedikit Ke Teoretis Teoretis Oke Yang pertama Ini Sebelum Kita Masuk Apa Itu Monumental Ini Sebetulnya Monumental Itu Terkait Dengan Masalah Skala Dimana Di dalam Desain Arsitektur Mungkin Kalau Kalian Ingat Tentang Dekacing Atau Semacam Teritori Yang Sudah Kalian Dapat Pada Trimatra Trimatra Disitu Ada Tujuh Prinsip Dasar Desain Arsitektur Yang Pertama Ada Proporsi Kemudian Ada Irama Komposisi Keseimbangan Point Of Interest Atau Kontras Kemudian Skala Dan Yang Terakhir Adalah Kesatuan Atau Unity Jadi Dari Ketujuh Hal Ini Ini Sebenarnya Adalah Satu Bagian Yang Akan Selalu Ada Di Dalam Satu Desain Untuk Nilai Estetis Dan Monumental Itu Berada Di Dalam Posisi Enam Yaitu Skala Jadi Skala Ini Adalah Perbandingan Dari Ruang Atau Bangunan Dengan Lingkungan Atau Elemen Arsitektura Lainnya Pada Dasarnya Skala Pada Desain Arsitektura Tidak ada Aturan Khusus Karena Skala Bisa Disesuaikan Dengan Nuansa Atau 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 Kesan Yang Diinginkan Kemudian Skala Monumental Ini Kalau Kita Lihat Jadi Skala Monumental Kalau Di Sini Ada Intim Kemudian Normal Monumental Kejutan Kemudian Ada Laki Yang Sifatnya Megah Jadi Nanti Akan Saya Berikan Satu Daorinya Jadi Inti Dari Monumental Megah Atau Heroik Itu Ini Bersifat Berlebihan Jadi Terlihat Megah Jadi Form Follow Function Itu Mungkin Tidak Menjadi Satu Bagian Yang Digunakan Konsepnya Karena Di Dalam Skala Monumental Itu Membuat Satu Bangunan Itu Melebihi Dari Apa Yang Hanya Dibutuhkan Itu Jadi Ini Penerapan Satuan Yang Lebih Besar Dari Biasanya Kemudian Perletakan Elemen Yang Berukulan Kecil Berdekatan Dengan Elemen Yang Besar Sehingga Tampak Perbedaan Ukuran Besarnya Kemudian Perlemat Penerapan Langit-langit Yang Tinggi Itu Menjadi Satu Bagian Ciri-ciri Dari Skala Monumental Atau Bangunan Monumental Ini Itu Kemudian Kita Lihat Ini Adalah Skala Manusia Itu Sebetulnya Terbagi Terbagi Menjadi Empat Jadi Ada yang Sifatnya Skala Akrab Jadi Skala Akrab Itu Biasanya Lebih Pendek Lebih Pendek Dari Skala Normal Dan Dia Langsung Dekat Dengan Kita Merasakan Suasana Akrab Dan Nyaman Pada Saat Di Ruangan Tentu Kemudian Yang Kedua Adalah Skala Normal Jadi Skala Normal Itu Terstandard Yang Mungkin Di Bagian Standar New Fert Atau Standar Yang Lain Itu Yang Biasanya Digunakan Dan Digunakan Di Dalam Posisi Form Function Jadi Istilahnya Fungsinya Adalah Begitu Dan Ketika Kita Sekarang Ini Mendesain Itu Biasanya Dengan Menggunakan Skala Normal Jadi Kita Lihat Manusia Disini Manusia Disini Ini Ukuran Dari Ketinggian Itu Sekitar 3 Meter Itu Orang Disini Misalnya Ada Sekitar 180 Masih Ada Sisa 120 Dan Itu Skala Normal Ini Yang Sering Digunakan Pada Saat Kita Mendesain Kemudian Skala Megah Jadi Skala Megah Ini Ini Jika Kita Berada Dalam Satu Ruangan Tertentu Dan Kita Dapat Merasakan Megahnya Satu Ruangan Atau Bangunan Itu Merupakan Skala Megah Yang Dihasikan Ruang Itu Terhadap Dimensi Tubuh Kita Saat Berada Disitu Jadi Kecil Jadi Orang Kecil Kemudian Langit Langit Dan Itu Misalnya Kalian Kemarin Ke Editorium Manusia Itu Kecil Disitu Kemudian Untuk Skala Monumental Itu Sebetulnya Kecil Lagi Tapi Nanti Mungkin Untuk Desain Yang Terminal Itu Berada Di Dalam Posisi Skala Megah Dan Skala Monumental Ini Jadi Tidak Kemudian Skala Monumental Monumental Ini Seperti Ketika Kita Melihat Atau Orang Orang Dulu Melihat Piramida Piramida Orangnya Sangat Kecil Disitu Dan Dia Bisa Melihat Bangunan Itu Begitu Besar Tapi Kalau Mungkin Editorium Itu Masih Dalam Skala Megah Jadi Nanti Di Dalam Desain Walaupun Disitu Ada Monumental Mungkin Dari Kata Definisinya Ada Dua Skala Ini Yang Digunakan Yaitu Skala Megah Dan Skala Monumental Kemudian Ini Ini Adalah Bagian Ini Skala Monumental Ini Jadi Kita Bisa Melihat Misalnya Skala Akrab Itu Dekat Saling Berdekatan Ke Atas Ke Bawah Juga Saling Berdekatan Sehingga Kita Merasa Bahwa Ruang Ruang Yang Ada Melingkupi Kita Dengan Cara Yang Dekat Kemudian Skala Normal Di Sini Lebih Seperti Bangunan Pada Umumnya Jadi Kita Merasa Yaitulah Satu Ruang Yang Dia Normal Kemudian Skala Megah Itu Bangunan Yang Dia Memang Agak Besar Tinggi Tinggi Seolah Kita Tidak Menjangkau Apalagi Yang Skala Monumental Ini Ini adalah Contoh-contoh Dari Skala Monumental Atau Skala Megah Yang Mungkin Ada Berada Di Dalam Contoh-contoh Bangunan Seperti Masjid Kemudian Mungkin Mall Ataupun Semacam Ini Adalah Pentagon Semacam Tempat Partheon Itu Satu Tempat Yang Di Masa Lalu Digunakan Untuk Peran Dan Sebagainya Ada Piramida Kemudian Ini Merupakan Satu Bangunan Bangunan Yang Itu Bersifat Monumental Atau Megah Kemudian Kita Akan Masuk Kepada Humanis Jadi Kemarin Saya Ditugasi Sama Bu Indra Itu Tentang Monumental Humanis Tapi Saya Akan Coba Satu Per Satu Monumental Itu Seperti Tadi Definisinya Seperti Tadi Dimana Kita Sebagai Manusia Yang Di Wadahi Di situ Itu Merasa Kecil Merasa Kecil Dibanding Bangunan Yang Akan Kita Desain Tidak Ada Batasannya Tidak Ada Batasannya Yang Ada Di situ Untuk Sekala Itu Adalah Rasa Secara Psikologis Dia Bisa Merasakan Akrab Bisa Merasakan Megah Bisa Merasakan Normal Biasa Saja Ataupun Merasa Bangunan Itu Sangat Wow Besar Sekali Dan Kemudian Apa Itu Humanisme Ini Agak Sedikit Kotratik Sebetulnya Dimana Monumental Tetapi Harus Memiliki Nilai-nilai Humanis Jadi Di Dalam Kalian Nanti Mendesain Untuk Terminal Ini Ada Dua Hal Yang Perlu Kalian Tiga Hal Yang Pertama Adalah Kontek Terhadap Lingkungan Sekitar Kemudian Yang Kedua Dia Memiliki Satu Sekala Megah Monumental Tetapi Tidak Melupakan Bahwa Dia Harus Memiliki Nilai-nilai Humanis Apa Nilai Humanis Itu Nilai Humanis Adalah Satu Sistem Atau Cara Berpikir Atau Tindakan Dimana Kepentingan Nilai Dan Martabat Manusia Mendominasi Pengabdian Atau Studi Tentang Humaniora Jadi Ini Setiap Kita Mendesain Setiap Kita Merencanakan Sesuatu Maka Nilai-nilai Atau Martabat Manusia Itu Mendominasi Dari Pemikiran Kita Tentang Kita Mendesain Jadi Selama Ini Mungkin Kita Mendesain Dasarnya Apa Dasarnya Adalah Green Misalnya Green Arsitektur Berarti Disitu Kenyamanan Manusia Itu Dipikirkan Dan Itu Sebetulnya Adalah Salah Satu Dari Humanism Ini Tapi Masih Ada Banyak Lagi Yang Yang Bisa Dikatakan Sebagai Desain Yang Humanis Jadi Sebetulnya Sejarah Dari Humanism Ini Sudah Lama Sekali Sejak Revolusi Industri 1920 Jadi Waktu itu Arsitektur Modern Arsitektur Modern Itu Dia Tidak Semuanya Sama Dari Seluruh Dunia Ini Memiliki Bangunan Yang Sama Kenapa Apakah Itu Karena Bagus Dan Sebagainya Bukan Ya Tapi Karena Memang Kondisi Ekonomi Ekonomi Di Dunia Yang Saat Itu Dalam Kondisi Masih Bangkrut Akibat Perang Dunia Kedua Dan Akhirnya Untuk Bangunan Bangunan Itu Dibuat Dari Yang Dulunya Megah Yang Dulunya Monumental Itu Menjadi Satu Bangunan Yang Bersifat Normal Atau Form Function Tetapi Akibat Dari Itu Bangunan Itu Menjadi Satu Industri Masal Yang Tidak Bisa Dibedakan Satu Dengan Yang Lain Jadi Ada Satu Cerita Cerita Dimana Ada Ada Seorang Anak Yang Dia Tinggal Di Apartemen Atau Flat Pada Saat Dia Bermain Di Halaman Dan Kemudian Dia Pulang Dia Tidak Tau Dimana Rumah Karena Seluruh Rumah Yang Ada Itu Memiliki Bentuk Yang Sama Akhirnya Setiap Anak Bermain Itu Akan Selalu Diberi Kunci Dikalungi Kunci Tapi Itu Tidak Membantu Dan Ketika Asitektur Modern Itu Istilahnya Ini Disitu Ada Satu Pemikiran Untuk Satu Bangunan Itu Memikirkan Tentang Konsep Konsep Kemanusiaan Dan Bahkan Bangunan Atau Flat Yang Didiami Oleh Anak Itu Akhirnya Dibongkar Dan Itulah Saat Hancurnya Dari Asitektur Modern Secara Karis Besar Jadi Ini Adalah Humanis Jadi Pengetahuan Tentang Dunia Diperlui Melalui Observasi Oke Kemudian Manusia Merupakan Bagian Integral Dari Alam Sebagai Hasil Dari Proses Evolusi Yang Alamnya Kemudian Nilai-nilai Etis Diturunkan Dari Kebutuhan Dan Kepentingan Manusia Dan Diujikan Melalui Satu Pengalaman Kemudian Ada Kepuasan Hidup Yang Diperoleh Melalui Partisipasi Individu Dalam Melayani Cita-cita Kemanusiaan Kemudian Manusia Pada Dasarnya Adalah Makhluk Sosial Dan Menemukan Makna Dalam Pergaulan Satu Dengan Lainnya Kemudian Bekerja Untuk Kemasyakatan Masyarakat Akan Memaksimalkan Kebahagiaan Individu Jadi Ini Seluruh Pemikiran Dari Humanisme Itu Menuju Ke Manusia Lalu Bagaimana Implementasi Pada Bangunan Jadi Ini Adalah Satu Pemikiran Pemikiran Bahwa Lima Abraham Maslow Menjelaskan Tentang Lima Dari Kebutuhan Manusia Yang pertama Adalah Secara Fisiologika Kemudian Ada Sifte Itu Rasa Aman Kemudian Ada Sosial Rasa Memiliki Kemudian Keinginan Untuk Mendapatkan Kasih Sayang Kemudian Esteem Ini Mendapatkan Penghargaan Dan Yang terakhir Itu Manusia Itu Membutuhkan Akualisasi Diri Jadi Ini Adalah Yang Sering Dikunakan Oleh Arsitek Humanis Untuk Menunjukkan Bahwa Sebetulnya Bangunan Itu Tidak Hanya Fisik Tapi Bagaimana Bangunan Itu Mampu Untuk Mewadai Apa Yang Memang Dikutukkan Oleh Manusia Ini Ini Juga Begitu Jadi Apa Itu Fisiologi Jadi Ini Juga Dari John Lang John Lang Menunjukkan Ada Fisiologi Safety Belonging Esteem Kemudian Aktualisasi Jadi Di sini Apa Yang dimaksud Dengan Fisiologi Perlindungan Selter Assess to Service Kemudian Safety Itu Adalah Medis Ini Saja Jadi Kebutuhan Fisiologis Ini Adalah Kebutuhan Untuk Bertahan Hidup Seperti Adanya Udara Makanan Dan Tempat Untuk Berlindung Kadang Kita Baru Berfikir Tentang Masalah Satu Ini Dan Satu Ini Ini Menjadi Satu Bagian Yang Sudah Di Di Bangunan Itu Jadi Tempat Untuk Berlindung Kemudian Adanya Udara Alami Kemudian Bagaimana Manusia Itu Bisa Berlindung Di Dalamnya Sebetulnya Itu Baru Kebutuhan Manusia Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Rasa Aman Manusia Harus Merasa Aman Dari Berbagai Macam Gambuan Fisik Yang Bisa Bersumber Dari Faktor Alam Bisa Juga Dari Bencana Alam Bisa Bencana Alam Kemudian Elemen Manusia Dan Dia Bisa Mendapatkan Privasi Jadi Ketika Ketika Kita Apa Merencanakan Sesuatu Itu Ini Kebutuhan Manusia Yang Kedua Itu Adalah Merasa Aman Jadi Merasa Aman Itu Sebetulnya Bukan Berarti Sesuatu Yang Dia Ada Tapi Bagaimana Dia Punya Rasa Aman Seperti Misalnya Saya Dulu Tinggal Di Pinggir Jalan Itu Walaupun Mungkin Aman Tapi Saya Tidak Merasa Aman Berbeda Ketika Saya Tinggal Di Kampung Dimana Keamanannya Menjadi 24 jam Walaupun Pintu Itu Tidak Saya Kunci Itu Saya Tetap Merasa Aman Kendaraan Ada Di Luar Dan Sebagainya Tapi Saya Merasa Aman Di Situ Jadi Bukan Berarti Kalau Kita Ingin Aman Itu Kemudian Rumah Ditutupi Seperti Sebuah Benteng Itu Sebetulnya Bukan Tapi Bagaimana Lingkungan Itu Mampu Untuk Memberikan Rasa Aman Di Situ Bahkan Mungkin Lebih Rumah Itu Lebih Terbuka Tapi Karena Disitu Ada Keamanan Keamanan Yang Membuat Kita Merasa Aman Itu Bisa Menjadi Lebih Aman Dibanding Yang Sifatnya Sangat Tertutup Kemudian Setelah Itu Ada Tingkatan Yang Ketiga Jadi Kebutuhan Untuk Gilong Nik Itu Merasa Memiliki Jadi Dia Punya Bahwa Rumah Bangunan Itu Ada Simbolnya Kalau Saya Memikirkannya Tentang Branch Image Dari Sebuah Bangunan Jadi Nilai Itu Bisa Kalau Mungkin Tidak Istilahnya Jadi Manusia Yang Atau Orang Yang Berada Di Dalam Terminal Itu Bisa Merasa Memiliki Memiliki Jadi Misalnya Di terminal Purwokerto Kita Disitu Ada Bentuk Fisiknya Kemudian Kita Merasa Aman Kemudian Kita Merasa Itu Adalah Rumah Kita Memiliki Ikut Memiliki Jadi Diharapkan Orang-orang Atau Masyarakat Yang Mungkin Tinggal Di Satu Tempat Di Purwokerto Ataupun Di Daerah-daerah Yang lain Yang dia Punya Terminal Itu Merasa Dekat Merasa Bahwa Ini Juga Milik Kita Mungkin Ada Bagian-bagian Yang itu Menjurus Pada Simbol-simbol Yang Dimiliki Oleh Kampung Itu Atau Oleh Kota Itu Kemudian Yang keempat Adalah Harga Diri Ini ya Esteem Ini adalah Kebutuhan-kebutuhan Akan Kekuatan Penguasaan Kompetensi Percaya Diri Kemandirian Kemudian Mungkin Ada Penghargaan Dari Orang Lain Status Ketenaran Dan sebagainya Yang terakhir Adalah Aktualisasi Diri Jadi Kebutuhan Ini Mengarah Pada Keinginan Seseorang Untuk Mengembangkan Kapasitas Kerjanya Dengan Baik Yang Seringkali Nampak Pada Yang sesuai Untuk Mencapai Citra Dan Cita Diri Seseorang Jadi Sebetulnya Hal-hal Ini Kalau Misalnya Kita Rumah Itu Mungkin Hal Ini Itu Masuk Menjadi Hak Individu Seseorang Tetapi Ketika Dia Menjadi Public Space Maka Ini Menjadi Satu Bagian Dari Milik Dari Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Itu Dan Semuanya Itu Seluruh Desain Yang Ada Itu Dibuat Apa Istilahnya Didominasi Untuk Kepentingan Manusia Kemudian Di sini Ini Saya Contohkan Ini adalah Nanti saya Berikan Jurnalnya Tentang Bagaimana Pasar Kuliner Banja Negara Itu Diimplementasikan Dengan Satu Konsep Humanis Jadi Proses Desain Masa Bangunan Pasar Kuliner Dilakukan Sesuai Dengan Fungsi Dan Zona Bangunan Yang Telah Ditentukan Dari Zona Utama Zona Service Zona Pendukung Dan Mengkaitkan Dengan Human Need Dan Dikaitkan Dengan Teorinya Abraham Maslow Dan John Lenn Tentang Lima Kebutuhan Dasar Manusia Atau Human Need Dan Tersedia Lahan Atau Tempat Untuk Perancangan Pasar Kuliner Dan Hasil Berdagang Dengan Tempat Yang Nyaman Aman Serta Lengkap Dengan Fasilitas Publik Bersama Dan Membuka Peluang Wisata Kuliner Ini Ini Adalah Public Space Atau Public Building Dan Mungkin Nanti Bisa Kalian Implementasikan Ketika Kalian Mencoba Untuk Membangun Nilai-nilai Humanis Jadi Di Sini Ada Seltor Kemudian Ada Teritori Teritori Itu Batas Keamanan Dari Seseorang Kemudian Ada Orientasi Ini Komunal Setting Ada Simbolik Estetis Jadi Ini Pada Bagian Keubahan Masanya Itu Mengikuti Dari Konsep Konsep Humanity Tadi Yang Dibuat Oleh Abraham Maslow Atau John Leng Kemudian Ini Adalah Bagian-bagian Dari Fisi 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 Fisiologi Garnit Jadi Jadi Disini Ada Beberapa Rancangan Yang Menerapkan Dari Sisi Ini Jadi Pedagang Kaki Lima Sudah Memiliki Shelter Permanen Untuk Berdagang Sehingga Terhindar Dari Hujan Panas Jadi Dia Memikirkan Tentang Shelter Shelter Yang Digunakan Oleh Siapa Seperti Tadi Seperti Pak Alva Menceritakan Tentang Kondisi Di Sekitarnya Ada Jalan Ada Pohon Ada Mungkin Pedestrian Ini Kalau kita Mengarah Kepada Human Ini Maka Kita Memikirkan Tentang Fisik Apa Yang Diputukan Oleh Manusia Ketika Dia Akan Masuk Ke Terminal Mungkin Disitu Untuk Pengunjung Kita Kan Disitu Ada Banyak Banyak Pemakainya Ada Pengunjung Ada Mungkin Pedagang Kaki Lima Ada Mungkin Defible Mungkin Juga Ada Pengelola Yang Semuanya Ini Apa Namanya Dari Semuanya Itu Dipikirkan Salah Satu Contoh Yang Ada Di Pasar Ini Ketika Desainer Ini Memikirkan Tentang Bagaimana Pedagang Kaki Lima Itu Bisa Merasa Nyaman Berada Disitu Tanpa Merasa Takut Kalau Dia Diusir Atau Ada Siapa Satpol PP Yang Akan Opera Opera Dan Sebagainya Maka Betul-betul Itu Diberi Shelter Kemudian Disana Itu Ini Bisa Yang Terhindar Selain Dia Nyaman Juga Terhindar Dari Bencana Alam Atau Dari Hujan Panas Dan Sebagainya Kemudian Dari Akses Ke Servis Memisahkan Akses Pengunjung Dengan Kegiatan Servis Sehingga Pengunjung Tidak Akan Terganggu Dengan Aktifitas Sirkulasi Dropping Barang Jadi Mungkin Kemarin Kalian Sudah Sudah Survei Dari Beberapa Terminal Kemudian Disitu Ada Banyak Permasalahan Apa Salah Satu Permasalahan Mungkin Permasalahannya Itu Sirkulasinya Campur Campur Maka Disini Harus Dipikirkan Agar Semua Komponen Manusia Yang ada Disitu Merasa Lapang Dengan Jalur Sirkulasinya Demikian Juga Dengan Barang Jangan Sampai Sirkulasi Barang Itu Mengganggu Dari Pengunjung Lain Yang Ada Disitu Contoh Contohnya Ini dari Sisi Ases Kemudian Ini adalah Contoh Tadi Penerapan Safety Need Pada Desain Pasar Kuliner Jadi Ini adalah Satu Nilai Ini Ada Safety Jadi Kebutuhan Menekankan Pada Rasa Aman Tentram Dan Jaminan Seseorang Dalam Melakukan Aktivitas Secara Sikri Dan Berbagai Macam Gangguan Fisik Yang Bisa Bersumber Dari Faktor Alam Seperti Panas Hujan Dan Angin Jadi Bagaimana Orang Yang Berda Di Terminal Itu Merasa Safe Merasa Aman Bahwa Ketika Dia Masuk Di Situ Saya Terus Terang Dulu Kalau Terminal Itu Takut Sekali Mungkin Karena Pengalaman Pengalaman Dulu Terminal Di Di Sulu Tidak Sebagus Sekarang Dan Ketika Kita Kita Datang Di Situ Sudah Dirubung Sama Calok Calok Segitu Bahkan Di Surabaya Juga Begitu Jadi Waktu Kita Datang Di Sana Itu Tidak Merasa Aman Tapi Langsung Di Calok Calok Itu Langsung Rubung Agar Saya Masuk Di Taksi Agar Masuk Dimana Seperti Itu Jadi Disini Perlu Dipisahkan Gitu Dipisahkan Antara Orang-orang Yang Mungkin Dia Apa Istilahnya Dia Butuh Privasinya Itu Dia Bisa Masuk Pada Satu Tempat Yang Lebih Nyaman Kemudian Di Bagian-bagian Yang Lain Seperti Untuk Apa Istilahnya Sopet Taksi Atau Kendaraan Kendaraan Lain Yang Membutuhkan Penumpang Itu Ditempatkan Pada Posisi Yang Berbeda Dari Orang Yang Mungkin Baru Keluar Dan Sebagainya Ini Safety Need Jadi Inilah Contoh-contoh Kemudian Yang Privasi Dan Teritori Biasanya Untuk Privasi Dan Teritori Ini Ini Terkait Dengan Masalah Zonifikasi Batasan Batasan Orang Jadi Kalian Pada Saat Mendesain Ini Ini Harus Memisahkan Jadi Usernya Itu Siapa Saja Usernya Disini Itu Siapa Saja Tinggal Gampang Ada Pemilik Ada Pengunjung Tamu Gitu Saja Tetapi Kalau Di Public Building Itu Biasanya Sangat Banyak Dan Disini Ini Perlunya Kalian Untuk Menjabarkan Keseluruhan Dari Pengunjung Itu Secara Lebih Detail Jadi Misalnya Pengunjung Pengunjung Itu Dia Mau Naik Atau Dia Mau Hanya Pesan Paket Atau Dia Hanya Pada Bagian Beli Karcis Misalnya Kemudian Dia Sebagai Yang Yang Antar Atau Dia Yang Akan Base Kemudian Ada Bagian Servis Bagian Pelayanan Pedagang Ada Kaki Lima Ada Bagaimana Kementingan Seluruh Manusia Yang Ada Disitu Itu Bisa Ter Terpenuhi Dari Sisi Privasinya Dan Teritorianya Jadi Tidak Kemudian Campur Aduk Tetapi Semuanya Itu Dipikirkan Kemudian Dan semua Ini Mengarah Kepada Desain Masing-masing Secara Internal Jadi Selain Zonifikasi Dimana Masing-masing Yona Itu Digunakan Oleh Siapa Tanpa Ada Tabrakan Satu Dengan Yang Lain Kemudian Area Makan Atau Tempat Tunggu Mungkin Ada Yang Sifatnya Terbuka Tipe dagang Tidak Boleh Masuk Disitu Karena Itu Adalah Prevasi Dari Orang Yang Lain Atau Dibebaskan Karena Mungkin Dari Pandangan Orang Nikmat Sekali Jadi Seluruh Kepentingan Dari Orang Itu Perlu Untuk Dipikirkan Satu Pesatu Kemudian Ini Tentang Belonging Need Atau Communal Setting Simbolik Estetis Jadi Masa Bangunan Memiliki Sisi Miring Ini Saya kira Desain Tersendiri Karena Kalau Sudah Kearah Simbolik Ini Sudah Mengarah Kepada Orang Yang Berada Di Dalam Misalnya Purwakertok Bagaimana Dia Mampu Untuk Mewakili Dari Bentuk-bentuk Masyarakat Yang Ada Di Purwakertok Kemudian Ini Adalah Estimate Ini Juga Personalization Kebanggaan Diri Dan Sebagainya Kemudian Ini Adalah Set Aktualisasi Need Jadi Aktualisasi Dari Masing-masing Bangunan Itu Juga Terlihat Sehingga Dia Bisa Mewakili Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Yang Disana Jadi Contohnya Satu Bangunan Itu Memiliki Satu Ciri Khas Identitas Dari Masyarakat Yang Diwakili Yang Ada Disana Jadi Bangunan Itu Tidak Hanya Sekedar Wadah Tetapi Bagaimana Dia Mampu Untuk Menunjukkan Aktualisasi Diri Dan Aktualisasi Diri Kalau Itu Memang Milik Komunitas Maka Dia Harus Menjadi Identitas Bagi Komunitas Itu Bisa Kalau Kita Lihat Terminal Pelabuhan Stasiun Itu Adalah Di mana Orang Lain Itu Turun Di Dalam Satu Daerah Atau Pintu Bagi Orang Orang Masuk Ke Satu Tempat Sehingga Akan Lebih Baik Jika Bangunan Terminal Itu Mampu Untuk Bisa Aktualisasi Bagi Komunitas Atau Masyarakat Yang Ada Di Kota Tersebut Ini Ada Beberapa Jadi Ini Untuk Ini Ada Selter Kemudian Access To Service Kemudian Ada Safety Need Ini Ada Orientasinya Seperti Apa Kemudian Prevasinya Seperti Apa Kemudian Teritorianya Seperti Apa Juga Kemudian Billing Need Ada Komunal Setting Ada Simbolik Estetisnya Kemudian Yang Terakhir Adalah Estim Need Ada Personalisasi Kemudian Simbolik Estetisnya Kemudian Kemudian Ini Adalah Apa Itu Monumental Humanis Jadi Saya Perpikiran Mungkin Disini Ada Bangunan Yang Monumental Megah Tetapi Dia Memiliki Nilai-nilai Disini Ada Lima Nilai Ini Yang Diaplikasikan Dari Bangunan Tersebut Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Ya Ini Saya Stop Send Nya Monggo Bu Indra Kalau Sudah Kayaknya Bu Indra Ini Bisa Enggak Oke Gimana Itu Dari Dari Kelas H Pak Alfa Pesan Ini Izin Bertanya Pak Apakah Atrium Yang Bapak Jelaskan Termasuk Kedalam Perhitungan KLH Terus Nanti Pak Alfa Jadi Intinya Kalau Atrium Atrium Ada Endor Sama Outdoor Kalau Yang Outdoor Outdoor Itu Itu Bisa Menurut Saya Bisa Dihitung Menurut Yang Apa Namanya Terkait Dengan Masalah Ruang Terbuka Hijau Itu Asal Dengan Tatatan Memang Yang Istilahnya Yang Di Lawasan Apa Namanya Bisa Menyerap Air Menyerap Air Itu Kan Bisa Dihitung Sebenarnya Tapi Kalau Yang Endor Enggak Dihitung Endor Kan Itu Berarti Termasuk Dalam Satu Bangunan Begitu Ya Gimana Mas Ini Yan Ahsani Mungkin Ada Pertanyaan Lanjutan Gimana Mas Yan Ahsani Eh Pak Terima Terima Kasih Oke Cukup Bu Sudah Dijawab Gimana Sambun Boleh langsung Pertanyaannya Atau Bisa Lewat Chat Bisa Ke saya Atau Bisa Pak Apa Bisa Res 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 Hem Tak Nggak Jelas Semuanya Ya Tak Nggak Pengen Langsung Desain Langsung Langsung Desain Jadi Nanti Untuk Apa Cukup Bu Ini Oke Atau Berarti Masuk Ke Gru Bu Bisa Nggak Untuk Breakout Aku Tekniknya Gimana Ya Ya Saya Kelas L Eh C Ya C Aku Lupa Aku Kelas Apa Jadi Mungkin Lebih Senang Bertanya Dengan Satu Grup Satu Kelas Kelas Gitu Ya Ini Lama Masuk Breakout Room Cumbuk Bu Cumbuk Banget Iya Iya Sumuk Banget Ketok Lawan Buri Emah Itu Belakang Rumah Di Dandani Kita Tindak Dibu Jebak Ini Semuanya Itu Sebetulnya Pada Mendengar Atau Online Terus Ditinggal Gitu Ya Gimana UB Temanmu Pada Pada Standby Atau Meninggalkan Tempat Ya Dengar Bu Dengar Tengar 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 Oke Dengar Terus Apalagi Panas Sangat Terus Itu Yang Sudah Sudah Survei Belum Sudah Survei Atau Belum Ya Atau Siapa Yang Sudah Survei Terus Kemudian Ada Kesulitan Nanti Dijadi Kelas C Sudah Survei Sef Ya Belum Oke Sudah Dijadi Kemarin Saya Mencoba Untuk Survei Terminal Yang Ada Surakarta Terminal Kir Kirmadadi Itu Pak Mohon Maaf Untuk Kendala Yang Sejauh Ini Saya Alami Saya Sendiri Alami Itu Saya Masih Kurang Paham Terminal Yang Baik Seperti Apa Standar Standar Seperti Apa Mungkin Itu Yang Kurang Saya Pahami Dan Perlu Saya Pelajari Lagi Dan Itu Jadi Kendala Utama Untuk Saya Sendiri Itu Sejauh Ini Untuk Kendala Yang Alami Terus Mungkin Mengalami Kesulitan Pada bagian Apa Yang Tidak Nyamannya Itu Pada Bagian Apa Sebagai Pengunjung Oki Sebagai Pengunjung Misalnya Kok Sampai Tidak Paham Tentang Terminal Itu Apa Sebetulnya Permasalahan Yang Selama Ini Diterima Oki Pada Saat Masuk Di Terminal Itu Masih Bingung Juga Saya Jarang Main Ke Terminal Juga Terima Padanya Dulu Ini Jadi Untuk Hari Ini Mungkin Nanti Saya Breakout Kemudian Pak Yoyan Juga Ibu Saya Suka Ikut Ibu Dani Saya Sedikit Mengomentari Mahasiswa Yang Perusahaan Sounding Bahwa Bingung Terminal Yang Baik Itu Kayak Apa Sih Jadi Kalau Izin Saya Berkomentar Memang Ketika Kita Mendesan Sesuatu Kan Kita Harus Mengenal Yang Kita Desain Jadi Ketika Tadi Yang Mahasiswa Yang Bilang Memang Tidak Pernah Main Main Ke Terminal Sebenarnya Ke Terminal Bukan Main Karena Kita Sebenarnya Ke Terminal Itu Kan Mau Perjalanan Memang Anda Harus Kesana Dan Bisa Jadi Tidak Sekali Dua Kali Melihat Terminal Yang Akan Di Review Desainya Dan Juga Melihat Terminal Yang Dianggap Sebagai Terminal Yang Bagus Memang Anda Harus Berkunjung Jadi Tidak Bisa Anda Hanya Lewat Street View Lewat Foto Google Dan Lain Tidak Bisa Memang Harus Datang Dan Merasakan Di Indonesia Kan Ada Terminal Yang Dipandang Representatif Itu Anda Harus Lihat Kemudian Terminal Yang Anda Mau Kaji Itu Juga Dilihat Nanti Akan Terasalah Misalnya Terlihat Bahwa Antrian Atau Tempat Menunggu Base Itu Terlihat Tidak Nyaman Orang Berdesah-desahkan Orang Tidak Ada Tempat Duduk Kemudian Base-nya Parkirnya Semerawut Kemudian Orang Mau Beli Tiket Uyel-uyelan Orang Mau Naik Kebis Pada Saat Hujan Kerepotan Orang Membawa Dari Misalnya Dari Di Antar Naik Sepeda Motor Atau Naik Ojek Turun Itu Mau Ke Area Pembelian Tiket Atau Area Tunggu Itu Kesulitan Gitu-gitu Jadi Dari Sisi Aktivitas Baik Itu Pengunjung Pengantar Kemudian Kendaraan Kendaraan Pengantar Atau Kendaraan Modal Transportasi Itu Sendiri Habis AKP AKDP Angkudes Dan lain-lain Itu Seperti apa Apakah misalnya Contoh Banyak Penumpang Yang memilih Naik Bistu Dari Tempat Pintu keluar Mereka Berkerumun Di pintu keluar Kayak Di terminal Tertona Di Solo Itu Kan Gitu Kita Males Masuk Kedalam Karena Jalannya Jauh Akhirnya Yang Nyegat Nyegat Di pintu keluar Walaupun Sering Dioprak Sama Tugas Tapi Orang Memilih Untuk Nyegat Di luar Nah Itu Sebenarnya Salah Satu Bukan Kegagalan Tapi Kekurang Sempurna Bisa Harusnya Penumpang Sangat Dinyamankan Menunggu Dengan Nyaman Dingin Kemudian Akan Mungkin Lewat Teknologi Kita tahu Bisa Kita tunggu Kapan Datang Kemudian Kita tinggal Naik Sebentar Jalan Lagi Jadi Itu Menurut saya Satu Proses Pengamatan Yang Tidak Hanya Serilas Tapi Harus Mendalami Memaham Kalau Anda Enggak Pernah Naik Base Yang Harus Naik Base Jadi Contoh Saya Mewajibkan Mahasiswa Yang Kemarin Saya Bimbing Tugas Akhir Itu Saya Minta Dia Juga Terminal Saya Minta Untuk Naik Base Ke sana Balik Lagi Ke sini Michael Keluar Kota Balik Lagi Harus Merasakan Kalau Enggak Merang Langsung Enggak Bisa Kira Kira Gitu Bu Iya Jadi Memang Harus Merasakan Masuk Di dalam Satu Terminal Oke Ini breakout Sudah Siap Itu Mungkin Dari Kelas L Nanti Ketemu Saya Di Breakout Kelas L Kemudian Pak Alva Ini Di Kelas HI HI Pak Alva Kemudian Ada Pak Komarun Di Kelas E BC Itu Bu Indra A Pak Gayon Ini Ada Pak Prasasti Jadi Saya Akan Kelas L Silahkan Untuk Kelas L Bisa Masuk Ke Bagian L Teman Teman Di Kelas A Silahkan Bergeser Ke Kelas A Oke Suara Join Mas D B Oke Selah Selah Terima kasih. 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 Terima kasih.